Blockchain dan NFT dapat mengubah gamer menjadi investor. Kenapa saya bilang begitu? Karena munculnya teknologi blockchain dan NFT telah merevolusi konsep game. Pertumbuhan besar-besaran yang terjadi di industri game dalam semester pertama tahun 2021, perusahaan game blockchain berhasil mengumpulkan hampir setengah miliar dolar. Dan proyek game blockchain seperti Binamon telah bergabung bersama developer game blockchain lainnya dalam hal merevolusi game online ini. Baru-baru ini Binamon mengumumkan tanggal rilis untuk game play to earn pertamanya. Tentu ini adalah berita gembira buat para pencinta game Binamon dan juga buat para pemula yang ingin mencoba game Binamon ini. Binamon.org berbasis di Argentina. Perusahaan Binamon adalah platform game yang menggunakan teknologi blockchain di jaringan Binance Smart Chain. Game ini berfokus pada monster digital yang berupa NFT. Bayangkan bermain game yang Anda nikmati dengan Anda dibayar pula. Skema ini sangat mungkin akan menjadi generasi game berikutnya. Pada tanggal 28 Agustus 2021, Binamon akan meluncurkan game play to earn mereka. Banyak influencer di industri game mengatakan game ini mirip dengan XC Infinity. Game berbasis NFT pertama yang mencapai penjualan 1 miliar dolar. Binamon saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 64 juta dolar. Dengan pertumbuhan market cap sebesar ini, ini menunjukkan bahwa Binamon telah dimulai dengan baik. Harga Binamon saat ini di 0,55. Harga tersebut telah naik 10.000% dari harga terendah. Tapi juga sudah turun 31% dari harga tertinggi di 0,8. Gameplay to earn Binamon menggabungkan petualangan, kecepatan, dan kemampuan gamer membunuh monster. Untuk membunuh monster apapun, pemain akan menggunakan kombinasi elemen yang telah ditentukan. Setelah monster terbunuh, pemain akan menerima reward atas kontribusi atau usahanya. Pemain akan mendapatkan hadiah yang lebih baik dan lebih banyak saat mereka maju lebih jauh dalam level permainan. Agar memenuhi syarat untuk dapat memainkan game Binamon, Anda harus memiliki monster NFT. BIMON adalah token deflasi. Oleh karena itu, token dan NFT Binamon diharapkan dapat meningkatkan nilainya dalam jangka panjang. Koleksi monster digital ini diperdagangkan dengan uang dalam jumlah besar. Binamon paling mahal di pasar Binamon memiliki nilai 7 juta dolar. Ini karena semakin kuat monsternya, semakin baik reward yang akan diperoleh pemiliknya. Kalau kita lihat grafiknya, grafik yang dipakai atau teknologi yang digunakan sangat bagus. Karena didukung oleh satu perusahaan video game paling terkemuka di Eropa. Yaitu Katniss Game Studios. Jadi ini sangat terlihat bahwa proyek ini sangat serius dan langkah yang diambil oleh developer. Tidak diragukan lagi berada di jalur yang tepat. Game ini adalah metaverse game lengkap dari monster digital. Dimana pemain dapat bertarung mengoleksi Binamon, play to earn, ketualangan, untuk mendapatkan hadiah token yaitu BIMON. Di platform seperti ini, gamer harus membuka paket Binamon mereka untuk mengetahui Binamon apa yang mereka dapatkan. Mereka dapat menggunakan Binamon untuk bermain game, memperdagangkan, atau staking untuk mendapatkan pasif income. Sejak awal telah ada 1.500.000 dolar BIMON yang didapatkan oleh para pemain, dan juga 280.000 lebih Binamon yang telah dibuat, dan 47.000 lebih pemegang aktif dari token BIMON. Ini token omik dari BIMON. Total supply 300.000.000 dan akan berkurang karena ini token deflasi. Cirkulasi supply awal 150.000.000 dan informasi lainnya. Ini skedul token dirilis dari seed private sale dan timnya dan sebagainya. Kemudian putaran penjualan ini sudah terjadi pada tanggal 12 Juni 2021, pre-sale 14 Juni 2021, kemudian alokasi token 20% untuk staking, 10% untuk development, 11% untuk liquiditas, dan sebagainya. Dana yang diperoleh digunakan untuk development 20%, marketing 20%, liquiditas 40%, dan biaya operasional 20%. Ini adalah skedul release token selama 7 tahun, sehingga dia mencapai maksimal total supply-nya. Bagaimana prediksi harga Binamon kedepannya? Binamon adalah blockchain yang relatif baru, dan token BIMON juga belum lama beredar di pasaran. Token ini mulai diperdagangkan pada Juni 2021. Ini berarti umurnya masih beberapa bulan, masih baru. Oleh karena itu mungkin sulit untuk memprediksi pergerakan pasar selanjutnya. Namun, dari pemaparan tadi, GIMON ini telah menunjukkan prospek besar untuk menjadi kekuatan yang bisa diperhitungkan di samping umurnya yang masih baru. Jadi keputusan investasi ada pada pribadi kita masing-masing. Video ini hanya untuk pengantar, agar kita mau meresek lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya berharap kita bisa jumpa pada video-video selanjutnya. Salam ke utara.